Halo Peanuts Gang, dalam bekerja dibutuhkan skill yang sesuai dengan keahlian orang masing-masing. Maka dari itu banyak orang yang berlatih terlebih dahulu sebelum bekerja. Walaupun telah terlatih, gak sedikit orang yang masih melakukan kesalahan dalam bekerja. Nah, seperti yang akan di Shiny Peanut bahas kali ini guys. Inilah pekerja-pekerja fail paling kocak. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa juga guys, buat like dan share video ini ke teman-teman kita. Karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Pemadam Kebakaran Profesi pemadam kebakaran memang harus punya mental yang kuat. Selain itu, skill dalam memadamkan api harus juga mumpuni. Jangan seperti pemadam kebakaran ini nih guys. Saat latihan, mereka melakukan kesalahan. Karena gak siap menahan selang pemadam yang airnya kenceng banget, alhasil satu dari pemadam ini jatuh terguling-guling dan selang pemadamnya jadi gak terkendali deh. Tukang Cuci Steam Kalau lagi males cuci mobil, paling enak emang ke tempat cuci steam ya guys. Tapi kalau ketemunya tukang cuci steam yang rusuh kayak gini sih, gimana? Si tukang cuci steam bukannya kerja, malah menggunakan selang cuci steam dengan memutar-mutarnya layaknya menari. Duh, kacau deh jadinya. Pekerja Jalan Hmm, guys, ini pekerja jalan yang naik ekskavator lagi ngapain sih? Kok seperti mau menggali, tapi gak berhasil-hasil dan malah kayak main jot-jotan gitu ya? Wah, pantes aja. Ekskavatornya kekecilan guys. Jadinya gak kuat buat gali jalanan deh. Pekerja Supermarket Kucing emang hewan yang lucu, tapi gak sedikit juga yang takut sama kucing. Seperti pegawai supermarket ini nih, pada saat ia kerja, ada kucing masuk ke tokonya. Dan liat aja tuh guys, ia ketakutan sambil lompat-lompat bahkan sampai naik ke meja. Hmm, segitunya ya takut banget sama kucing. Pengangkut Sampah Kerja kalau lagi moodnya gak bagus, emang gak bakalan fokus. Malahan bisa berantakin kerjaannya kayak si pengangkut sampah ini. Entah ada apa masalah di kehidupannya, si pengangkut sampah ini terlihat kesel banget sampai-sampah-sampah yang ia angkut dilempar asal aja. Duh, yang sabar ya. Pekerja agen minuman Kalau kerja lagi apes, ya apes aja. Seperti pekerja agen minuman yang ini nih guys. Udah jatuh, tertimpa tanggal lagi. Mungkin bisa dibilang begitu. Nih guys, minuman yang ia angkut jatuh mengenai tempukan kerat botol. Apesnya tempukan kerat ini malah jatuh semua. Hmm... Pekerja gedung Kerja itu harus fokus ya guys. Kalau gak fokus, kerjaan bakalan berantakan seperti yang dilakukan pekerja gedung ini. Ketika mereka membawa roll kabel, ada satu orang yang kelihatan gak fokus dan melepas rollan kabel besar tadi. Eh, jadi pula roll kabel tadi melorot ke bawah dan memecahkan pintu kaca gedung ini. Cleaning Service Minum air mineral itu penting untuk menjaga konsentrasi. Kalau enggak minum, kayaknya bakalan begini nih guys. Seorang cleaning service sedang membersihkan ruangan dengan vacuum cleaner. Dan dia gak sadar kalau selangnya udah kesambut ke mesinnya. Wah, gimana lagi ya guys. Memompa Roda Ekskavator Ban merupakan elemen terpenting setiap kendaraan dan harus selalu terisi angin sesuai dengan ukurannya. Tapi kalau roda ekskavator ini dipompa, bakalan gimana tuh guys? Bannya kan dari bolsi ya. Mana bisa dipompa? Ada-ada aja deh. Pengangkut Pasir Bekerjalah sesuai kemampuanmu ya. Dan jangan kayak mobil truk pengangkut pasir ini. Ketika ia sedang mengangkut pasir, truk ini malah terbalik tuh guys. Ya, karena kelebihan muatan. Jadinya berantakan lagi deh pasirnya. Nah guys, makanya jangan sampai gak fokus ya kalau bekerja. Dan mana nih pekerja paling fail menurut kamu? Sampaikan dong di kolom komentar. Arigatou kosaimasu! Sub indo by broth3rmax